Shalom, selamat pagi sahabat GKMSTV yang dikasih Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan hari ini. Saudara masih bisa menyaksikan dan juga mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saudara terkasih, firman Tuhan akan menyapa kita melalui Alkitabnya. Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk penyertaanmu dalam istirahat kami. Dan di pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami, pekerjaan kami yang kiranya seturut dan kehendak Tuhan. Tapi Bapak kami hendak mendengarkan firmanmu, biarlah kiranya firmanmu menjadi bekal bagi kami di pagi hari ini untuk melakukan segala sesuatu yang seturut dan kehendakmu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, di dalam Tuhan, sahabat GKMSTV, hari ini firman Tuhan menyapa kita dari Kitab 1 Samuel, pasal yang kedua, di ayatnya yang kedelapan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara terkasih, dalam teori penciptaan ada istilah yang disebut dengan kreasio ex nihilo. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, dia hanya dengan berucap. Jadilah langit, jadilah bumi, jadilah tumbuh-tumbuhan, dan jadilah hewan-hewan. Semua itu dilakukan dengan kata-katanya. Dan semua itu terjadi. Tapi ketika menciptakan manusia, istilahnya berbeda. Kreasio in nihilo. Menciptakan sesuatu dari yang ada, menjadi ada. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan kemudian mehembuskan nafas sehingga kita bisa hidup. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Bahwasannya hal ini bukan memenunjukkan Allah itu ingin memanjakan orang yang miskin, ingin memanjakan orang-orang yang tidak punya kehormatan. Tapi dia memengatakan bahasa yang berdasarkan kekuasaan Tuhan, semua bisa diputar balik. Bagaimana caranya? Saudara terkasih, sama seperti halnya sebuah terang, ketika sebuah objek mendekati terang, maka dia akan semakin terang. Sama halnya kita. Ketika kita semakin dekat kepada kekudusan Kristus, kepada kasih Allah, maka kita juga bisa menjadi terang bagi orang lain. Nah bagaimana caranya supaya bisa semakin dekat dengan Tuhan, supaya bisa merasakan kasih setia Tuhan, kita harus paham bagaimana cara Tuhan, bagaimana keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan berbicara tentang kemiskinan, bukan berbicara tentang orang-orang yang dialienasi ataupun yang dikesampingkan, tapi Tuhan memenelusuri realitas yang terjadi. Bahwasannya orang-orang miskin, bahwasannya orang-orang yang tidak dipandang itu dinomorduakan oleh dunia ini. Tapi di mata Tuhan semuanya sama. Bahwasannya ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Karena apa? Karena dia punya kuasa. Karena dia punya segala sesuatu, dan dia punya rencana untuk setiap orang. Dengan segala, mungkin ada yang minder, ada yang merasa tidak layak, ada yang merasa Tuhan, saya tidak punya apa-apa, Tuhan saya kayaknya belum bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan mau mengatakan dan memberikan harapan bagi kita melalui firman Tuhan hari ini, bahwasannya Tuhan mampu dan bisa melayakkan kita yang tidak layak ini. Kiranya hari ini saudara terkasih dengan segala aktivitas saudara semua, sahabat GKPS TV, Tuhan berada di dalam cara pandang saudara, dan juga semangat Anda hari ini, bahwasannya Tuhan melayakkan Anda. Dan akhirnya Anda layak di hadapan Tuhan, dengan catatan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam luar. Bapak yang di surga kami tahu, dengan segala keberdosaan kami, dengan segala kelemahan kami, kekurangan kami, segala pelanggaran kami, kami tidak pantas dan kami tidak layak. Tapi di pagi hari ini, Tuhan kami merasa bersyukur, Engkau mengingatkan kami, bahwasannya orang yang dekat dengan Tuhan, bahwasannya ketika kami memberikan diri kami untuk diubahkan oleh Tuhan, kami layak dan kami mampu untuk diandalkan oleh Tuhan. Bapak yang di surga, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kelemahan kami, biarlah kiranya roh kudusmu, biarlah kiranya kuasamu, yang memampukan kami, untuk layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya berbahagialah orang yang hatinya takutakan, Tuhan haleluya berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkah. di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Tuhan haleluya berbahagialah orang yang hatinya takutakan, Tuhan haleluya berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Tuhan haleluya berbahagialah orang yang hatinya takutakan, Tuhan haleluya berbahagialah orang yang hatinya takutakan, Tuhan haleluya berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Yang menyukai segala titanya. Menyukai segala titanya. Tuhan haleluya berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Tuhan haleluya berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Tuhan haleluya berbahagialah orang yang menyukai segala titanya.